assalamualaikum hai teman-teman hari ini kita akan mengolah olahan ikan goreng yang udah keras ya udah dua harian kayak gitu jadi udah keras udah nggak enak dimakan nah sekarang kita mau ngolah ikan goreng ini menjadi lauk yang baru yang enak cara pembuatannya simple dan ini akan menjadi menu lauk yang baru dan seger pastinya ya teman-teman ya jadi buat teman-teman yang penasaran gimana kita akan mengolah ikan gorengnya ini simak videonya sampai dengan selesai jangan lupa bantu kami untuk klik subscribe dulu ya teman-teman dan hidupkan tombol loncengnya karena nggak ada ruginya siapa tahu menu yang kita bagikan itu menjadi bermanfaat buat teman-teman semua semoga ya nah ini kita pisahin dari tulangnya dulu semua seperti ini nah kalau udah untuk bumbunya disini teman-teman aku pakai cabai merah kering ada cabai merah seger ada cabai rawit pedasnya sesuai selera sedikit jahe sedikit kunyit tiga butir kemiri kemudian ada ketumbar setengah sendok makan bawang merah sama bawang putih ini semua bumbu akan kita haluskan kemudian disini ditambah asam sunti sekitaran sejumput kayak gitu ya nah oke teman-teman sekarang bumbunya kita cuci kemudian kita mau haluskan semua bumbunya nah kalau udah dihaluskan teman-teman kita siapkan sedikit minyak untuk menumis kemudian kita akan masukkan kita akan tumis dulu bumbu yang udah kita haluskan tadi ya nah seperti ini teman-teman ini adalah olahan ikannya kita buat menu baru lagi ya jadi jangan dibuang sisa ikan goreng yang udah keras teman-teman jadi bisa kita buat lauk baru seperti ini nah ini kita ambil dulu sisa bumbunya di blender ini kita akan tumis sampai harum teman-teman untuk bumbunya jadi kita kasih jeda dulu sebentar ya kira-kira sampai bumbunya itu harum dan disini aku kasih daun kari sedikit jadi untuk daun kari ini teman-teman boleh diganti dengan daun jeruk jadi dipakainya salah satu aja nah ini kita akan aduk dulu sampai harum nah kalau udah harum teman-teman kita masukkan ikan yang udah kita apa kita ambil tulangnya tadi ya jadi udah disuwir-swir kayak gitu ikan teman-teman kalau udah digoreng itu ya kalau udah ada dua hari atau dari kemarin kayak gitu itu udah keras teman-teman ini kita kasih air ya secukupnya aja airnya supaya ikannya itu meresap sama bumbunya jadi bumbunya itu enggak gosong kayak gitu ya nah jadi teman-teman-teman boleh di untuk airnya juga sesuai selera ya boleh dimasak agak ricah-ricah kayak gitu dan kalau mau kering juga airnya jangan terlalu banyak ini jangan lupa dimasukkan seperti biasa bumbu wajib masakan ya garam penyedapnya jadi sesuai selera aja ini kita akan masak dulu teman-teman sampai bumbunya ini matang nah dan teman-teman disini aku mau masukin ini kacang koro teman-teman namanya ya Nah aku masukin untuk apa untuk campurannya jadi buat teman-teman sesuai selera mau dicampurin apa aja boleh ya Nah ini kita akan aduk-aduk seperti ini biar nggak gosong ini teman-teman udah enak banget ini dimasak gini aja ya Nah untuk garnisnya sekarang kita tambahin cabai hijau yang kita patah-patahin aja kayak gini nah jadi untuk pedasnya sesuai selera ini udah agak kering teman-teman jangan lupa diicip dulu ya teman-teman jadi apa yang kurang bisa langsung ditambahin disini aku tambahin garam sedikit lagi kayaknya kurang asin teman-teman kalau dimakan pakai nasi itu aku lebih suka yang agak terasa dikit ya garamnya nah kayak gini ini kalau kira-kira kuahnya udah cukup udah matang ya ini ikannya juga udah lembut udah enak sekarang kita matikan kompurnya nah teman-teman seperti ini teman-teman kelihatannya sangat sedap ya teman-teman ini memang sedap banget nah sekarang kita mau masukin ke dalam piring nah inilah teman-teman olahan dari ikan goreng sisa jadi jangan dibuang kita olah menjadi lauk yang baru tambah teman-teman selamat mencoba jangan lupa untuk klik subscribe di channel ini dan hidupkan tombol loncengnya karena siapa tahu menu yang kita bagikan itu menjadi menu andalan mudah-mudahan ya buat teman-teman dan juga menjadi menu yang bermanfaat dan teman-teman jangan lupa juga untuk di share kalau video ini bermanfaat jangan lupa juga untuk di like komen sekian video hari ini teman-teman sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya jangan lupa nonton juga video aku yang lainnya ya teman-teman terima kasih assalamualaikum bye bye